Sebab Melayu ni, dia ada Darah DNA Mediterranean Ini kajak daripada satu pusara UKM Darah kita ni adalah darah Darah Bani Israel Orang Melayu ni Orang Melayu ni lah, yang disebut dengan The Lost Strike Satu bangsa yang hilang, 12 bangsa Yahudi tu Sebelumnya terima kasih untuk para dermawan di bulan ini Terima kasih telah berdonasi Dan menjadi member di channel ini Semoga selalu diberikan rezeki yang berlimpah dan kesehatan Amin, Ya Rabbal Alamin Halo, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kembali lagi di Indoreak TV Oke teman-teman, semua hari ini kita masih melanjutkan melihat Kuliah Ceramah Ustadz ya Dan kali ini kita mau tengok lagi Ceramah Ustadz Dari Sheikh Muhammad Zainul Asri Ini ada satu video beliau yang bagus ini guys Nah ini dia ya, dari Cahaya Kesaksian Official Jangan lupa di subscribe guys ya Ini sudah tayang tanggal 22 Mei 2021 tahun kemarin ya Sudah banyak ini Yang nonton 400 ribuan ya, hampir 500 ribu Tajuknya Yahudi lawan Melayu boleh kalah Wah ini keren ini kayaknya ya Memang banyak ulama-ulama Ustadz-ustadz yang bilang kalau Pentara akhir zaman nanti, pentara Imam Mahdi nanti Banyak dari daerah sini ya, daerah Melayu gitu kan ya Daerah timur gitu ya Mungkin itu guys, salah satu alasannya ya guys ya Atau mungkin juga karena DNA kita gitu ya Ada yang bilang DNA kita juga Asalnya juga dari Bani Israel tuh ada keturunan guys Ini gak tau lah Kita tengok aja langsung Ceramah Ustadz Sheikh Muhammad Zainul Asri yang satu ini ya Yuk Indo, 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 Indo Reakt Innal Habib al-Mustafa Bu'r'a'f Zainul Asli Ni nak khidup sama ni Semua pakai nak pika plastik nu Perang pisah bililah Hebat orang Malaysia So, Allah, Assalamualaikum wa al-Muhamad Orang Malaysia ni hebat Sampai serang Godam Hack FB Pish Israel Pandai pula Kawan itu kata Koyak Saya tengok video Budak Koyak katanya Orang Melayu Budak-budak Melayu Ngomong koyak depan Tentara Yahudi Apa faham daripada Malaysia berdepan dengan Yahudi Apa fahamnya Tak tahulah Yang saya faham Dia sebenarnya macam itu Maknanya Hanya orang Melayu Orang Melayu ini sahaja Bertemu Dengan Yahudi Plastik Yahudi Plastik Hal lawan dengan siapa pun Dia benar Dia jangan lawan dengan Orang Melayu Sebab Melayu ini Dia ada Darah DNA Mediterranean Ni kajar daripada Satu pusara UKM Darah kita ni Ada darah Darah Bandi Israel Orang Melayu ni Orang Melayu ni lah Yang dia sebut dengan Dunlust Satu bangsa yang hilang 12 bangsa Yahudi tu Kan ketika mana Nabi Allah Musa nak nyeberang Laun Al-Sinan Muhammad Terbelah jadi 12 bangsa Terbelah jadi 12 bangsa Dan saya sampai Di sini Tempat Allah Musa Yang ada Sinan Muhammad Telaga 12 Telaga Setiap-setiap Telaga ni Kepunyaan Setiap bangsa 12 bangsa 12 bangsa 12 telaga Dan Walau Benda Oleh Kadang-kadang Masyid Tak Perhatikan Kesan-kesan Islam Dia jaga Fir'aunya Sebagian telaga Itu dah tengah Ditutup oleh Masyid Waktu mana Saya berada Di Lembah Yang Nabi Allah Musa Dengan Kaum dia tu Dengan Nabi Allah Harun Allah Masalah Al-Sinan Muhammad Bentar guys Bentar guys Berarti Ada kajiannya Yang mengkaji tu Tapi memang Aku pernah dengar juga Ceramah dari Ustadz Awani Muhammad Kalau gak salah DNA kita tu DNA Melayu tu Ada DNAnya Yahudi Gitu kan ya Maksudnya Yahudi tu Bukan Yahudi Zionis ya Tapi Ketorunan Bani Israel itu Yang 12 Bani Israel yang asli Gitu kan ya Kan ada satu yang hilang Itu bangsanya Dari 12 itu Nah mungkin Kata Sheikh Muhammad Zainul Asri Mungkin Melayu adalah Bangsa yang hilang itu ya Bisa jadi ya guys ya Karena Dari banyak-banyak Bangsa gitu kan ya Bangsa Melayu ini Salah satu bangsa yang Agamanya tuh Kencang banget Maksudnya tuh Mendalami agama banget Gimana guys Menurut kalian guys Bisa jadi ya Kalau sudah ada kajian Seperti itu Ada seketua batu Musa Seketua batu ni Memancarkan 12 mataya Mingkuk bangsa Ketika itulah Allah Musa Nabi Allah Musa Allah panggil Ketursina Tinggal Nabi Allah Musa Dengan kaum dia Yang sampai Jadi isu Lemusan 12 bangsa ni Satu bangsa hilang Hilang ya Satu bangsa Hilang Allah Musa Al-Asianah Muhammad Bangsa ni lah Yang disebut The Lost Tribe The Lost Tribe Bangsa yang hilang ni Allah Musa Al-Asianah Muhammad Bangsa yang hilang ni Menurut maklumat sejarah Yang saya berbincang dengan Soal Al-Asianah Muhammad Bangsa ni lah Yang berpindah Michael Mubo Dia panggil Piyut Nabi Allah Sulaiman Cucu cicit piut Inilah yang Michael Mubo Allah Musa Al-Asianah Muhammad Yang bawa teknologi Pembuatan besi Oh Yang bawa teknologi Pembuatan besi Sampai Laka ni kita ke Mubo Di sana ada Sungai Batu Tempat Tempat memproses Besi Ini teknologi Besi Wa'allanna lahul hadid Kan Ayat Yang berkenan dengan Nabi Allah Dawud Yang Allah bagi Ke teknologi Untuk Membuat Besi Ya Jadi Kita ni Allah Musa Al-Asianah Muhammad Keturunan Dia bermula Daripada Yaakob Nabi Allah Yaakob Ya Lepas tu Nabi Allah Yaakob Ada anak nama Nabi Allah Yusuf Nabi Allah Yusuf ni Dia ada Dua anak Nama Epram Dan Menehsah Epram Dan Menehsah Jadi Menehsah ni lah Ketuna orang Melayu Dia titik Allah Musa Al-Asianah Ketuna orang Melayu Jadi Sebab itu Yang 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 Apa ni Yang Yang Kena Yahudi ni Bukan Ustaz Ustaz Budak-budak Cokak Budak-budak 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 Ya Ya Masa Masa Al-Asianah Mahmad Apa tu Hak kawan Yahudi tu Oh My Friend Malaysia Dia Tengok Dia tunjuk Apa dengan Mak Pada belakang tu Akhir Lepas Buat balik Dengan Dengan Raka Dengan Apa Dengan Tuk Sampah Jadi Maknanya Allah Masa Al-Asianah Mahmad Dalam dunia ni Orang Melayu Boleh Sampai Dia panggil Apa Tek Mak Apa Koyak Allahuakbar Faham Nama Anilah Bangsa Yang akan Berdepan dengan Yahudi tu Iya Panji-panji Mahdi Nanti Lepas Takut Bangsa Lepas Cari Bangsa Menesah Di Antara Bangsa Menesah Ialah Afganistan Lepas tu Lepas buat Isu Sama Beladid Lepas Pisan Nak cari Bangsa Menesah Pernah Hapuskan Allah Al-Asianah Muhammad Sampai Rupa-rupanya Bukan Bangsa Islam Menesah Dua je Iaitu Melayu Dan juga Bangsa 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 Afganistan Melayu Afganistan Bangsa Afganistan tu Bangsa apa Allah Al-Asianah Muhammad Pushtun 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 Itu bangsa Melayu Hal lain Bangsa Melayu Tak Islam Seperti orang Hawai Hawai tu Bangsa Melayu Dia macam Melayu Tapi Dia tak Islam Jadi Islam Pushtun Dengan Melayu Melayu Allah Al-Asianah Nusantara Allah Al-Asianah Muhammad Malaysia Indonesia Allah Al-Asianah Muhammad Brunei Singapura Singapura Masih banyak Juga Ini Dia panggil Gugusan Gugusan Kepulauan Melayu Dan kita Pula Dia tak panggil Benua Melayu Benua ni Satu tanah Satu Daratan Yang tak Berpulau Dia panggil Benua Kita ni Berpulau Kita ni Allah Al-Asianah Muhammad Dia Gugusan Pulau Sulawesi Riau Jadi dia Dia berpulau Pulau Allah Al-Asianah Muhammad Jadi sebab itu Yahudi sangat berhati-hati Dengan bangsa Melayu Ya Sewaktu mana Khususnya Melayu ni Ialah tanah Melayu Kita ni Allah Al-Asianah Muhammad Baik Dulu dia ada Kesultanan Betani Ada kesultanan Tanah Jawa Ada kesultanan Sulu Baik Jadi dihapuskan Semua kesultanan Lepas Penjajah Dia jajah kita Tapi dia Tak hapuskan Kesultanan Tanah Melayu Allah Al-Asianah Allah Sebab Hak ni tak boleh Buat lebih kurang Dia ada cara Dia jumpa Inilah Allah Al-Asianah Muhammad Inilah Ibu Menis Allah Al-Asianah 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 Hal ni tak boleh Lebak lebih kurang Kalau Lebak lebih kurang Dia panggil Sial Sial Orang pada Hata Sial Allah Al-Asianah Jadi Sebab itu Sebab itu Dia berjaya Meng-Kristiankan Indonesia Tapi Dia tak boleh Buat Untuk Menyesankan Orang Melayu Di tanah Melayu Dia tak boleh Nak meng-Kristiankan Orang Melayu Di tanah Belanda Berjaya Meng-Kristiankan Orang Indonesia Kalau ni Belum Dia tak pergi KP Saya pergi Indonesia Bila sampai Di Indonesia Naik Taksi Saya tanya Driver Taksi Tanya dia Betul tak Katanya Di Indonesia Satu keluarga Ada Islam Ada bukan Islam Dia kata betul Saya sendiri Keluarga macam tu Abang saya Kristian Tapi ni Tak boleh Buat di tanah Melayu Belanda Yang berjaya Buat di Indonesia Tak berjaya Buat di tanah Melayu Ya ada yang Kaya gitu Kalau di Indonesia Portugis nak buat Tapi tak berjaya Allah Masa'ala Al-Asianah Muhammad Lepas tu Pass button Malaysia Pernah terjajah Tanah Melayu Pernah terjajah Oleh Belanda Belanda Melayu Nak buat Tak berjaya Awak Akhirnya Bila Mike Inggeris Orang putih Orang putih ni Dia ada cara Orang Melayu Tak berjaya Tak boleh Mengkristiankan Mereka Tapi boleh Cara hidup Mereka diubah Jadi cara hidup Orang putih Cara hidup Sekarang tu Sebab Allah Masa'ala Al-Asianah Tak dihapuskan Keseluruhan Dalam Melayu Sebab Ini Kena berhati-hati Sebab ni Bangsa dia sendiri Kumpuk dia sendiri Sebab itu Masa'ala Al-Asianah Muhammad Inilah InsyaAllah Ini orang Dalam tenik Dah banyak orang bahas ni Masa'ala Al-Asianah Muhammad Bangsa ni lah Yang akan ke Palestine Membebaskan Umat Islam Di sana InsyaAllah Panji-panji Imam Mahdi Nanti kan Panji-panji Akhir zaman Nanti kan Banyak yang bilang Memang Nusantara itu Maknanya Orang Melayu Akan merita dunia Tapi aku percaya Aku guys Itulah sebabnya Pertapa Kita ni Sampai Orang plastik pun Ni yang saya baca Pada pandangan saya Koyak Dia boleh kata Dekat Dekat tu Dekat Don't try to Isra'ero Masa'ala kita Koyak Jadi Subhanallah Allah Al-Asianah Muhammad Jadi Koyak Apa Koyak 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 Jadi InsyaAllah Masa'ala Al-Asianah Muhammad Al-Asianah Koyak Dan saya Ada satu orang sahabat Saya berkongsi Waktu mana Kapai Apa ni Yang bawa bantuan Kemanusiaan Ke Ke Gaza Soal Al-Asianah Mari Marah Soal Al-Asianah Muhammad Bila Bila Kapai tu Dia tangi Komando Israel Turun dengan Helikopter Jadi Waktu Dia tembak Maknanya Kawan-kawan Kita Maksudnya Segar Yang Seagama Seperti Turki Dan Baksa Baksa Bila Maitan Orang Melayu Orang Malaysia Dia Tanya Malaysia Satu Bila Sebut Malaysia Dia tak Tembak Sedangkan Laser Dia Tarih Allah Al-Asianah Sedangkan Kawan tu Pakai Horse Horse Bomba Lawan Dengan Komando Bila Malaysia Dia tak Dia tak Dia tak Dia buat Dia kena Ini Macam Pantang Laram Dia panggil Macam Allah Al-Asianah Muhammad Macam Allah Al-Asianah Muhammad Macam Ulak Dengan Buluh Buluh Lemah Ulak Ni Bila Buluh Lemah Langsung Itulah Bangsa Dengan kita InsyaAllah Jadi Doa lah InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Izin Orang Islam Ni Hebat Orang Islam Ni Sebabnya Kita Sebangsa Dengan Dia Puan Nabi Allah Ibrahim Ada Isteri Tiga Isteri Hajar Sarah Dan Konturah Ya Kunturah Hajar Melahirkan Nabi Allah Melahirkan Bangsa Arak Sarah Melahirkan Bangsa Bang Israel Bangsa Yahudi Konturah Melahirkan Bangsa Melayu Siapa Konturah Ni Konturah Ni Ibu Kepada Orang Melayu Iya Banyak Yang Bilang Itu Ya Konturah Yang Melahirkan Bangsa Melayu Betul Kayaknya Soalnya Banyak Yang Bilang Seperti Itu Isteri Nabi Allah Ibrahim Ada Nama Merejuh Dalam Dalam Kitab Al-Kamil Fitariq Allah Masalah Al-Sainal Muhammad Yang Ditusun Oleh Masalah Al-Sainal Muhammad Al-Kamil Fitariq Yang Disusun Oleh Ibn Asir Dan Juga Al-Bidai Wan Nihaya Yang Disusun Oleh Ibn Hajar Soalnya Itu Dalam Kita Alak Jadi Boleh Rujuk 6 6 Anak Nabi Ibrahim Dan Muka Anak Kami Dan Khotul Hajar Lai Sewa Anak Sarak Lai Sewa Anak Hajar Melahirkan Ismail Soalnya Sarak Melahirkan Ishaq Waktu kami Perjalan Belah Sinai Dulu Merti makan Satu kedai Saya Dengan kawan saya Saya nama Muhammad Saya warab Tak panggil saya Muhammad Muhammad Dia panggil Muhammad Zan Asri Dia panggil Muhammad Saya pun Kenalkan Dengan kak warab Ismail Anak Muhammad Kawan saya Itu Ishaq Antai Semakin Anak Ishaq Antai Yahudi Jadi Orang Arab Tak ada nama Ishaq Jadi Soalnya Kita Melayu Ismail Muada Ishaq Muada Tapi Dengan Konturah Ada 6 Orang Anak Allah Salaam Dia Kami Campur Kuno Nabi Ibrahim Berkawin Dengan Konturah Itu Seorang Pempuan Daripada Campur Kuno Allah Masalli Al-Sainal Muhammad Maka Subhanallah Masalli Al-Sainal Muhammad Maknanya Sebab itu Allah Muliakan Kita Orang Melayu Bila sebut Melayu Islam Bahkan Allah Masalli Al-Sainal Muhammad Orang Melayu Ialah bangsa Yang paling ramai Mengadu agama Ya Betul Orang Arab Tak ramai Tak seramai Orang Melayu Mengadu Islam Ya Kukusan kita Alhamdulillah Jadi Tunggulah Masa Caranya Macam mana Itu Kajak Allah Muka Jari Cuma Alhamdulillah Serangan Perperangan Sudah berlaku Apa ini Malaysian Solidarity For Palestinians Changing International Opinion On Israel Oh Cakap Cyber Alhamdulillah 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 Subhanallah Sebab itu Terlalu Tengok Dalam Dalam Satu viral Yang Cerit Di rumah Kita Dan saya Nangis Video Satu Bangun Satu Pemuda Plastin Yang Alhamdulillah 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 Kata Wahai Pemuda Indonesia Wahai Pemuda Malaysia Mail Sebab Dalam hadis Yang sebut Ketonangan Untuk Daripada Akhidaman Akhidatan Lepas Timur InsyaAllah Mudah-mudahan Allah Untuk menjadi Hamba Dia Merinding Allah Subhanahu Ta'ala Mas'ala Alhamdulillah Muhammad Mengangkat Kedudukan Kita Semua Untuk Memperjuangkan Islam Ya Hidam Alhamdulillah InsyaAllah Wah Sampai Merinding Aku Guys Indah 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 Riek Tapi Aku Percaya Banget Kalau Nanti Tentara Akhir Zaman Panji Panji Hitam Imam Mahdi Itu Nanti Berasal Dari Indonesia Malaysia Guys Karena Banyak Banget Kan Ya Orang Orang Islam Di Tanah Melayu Di Nusantara Ini Jadi Pasti Betul Itu Percaya Banget Aku Gimana Kalau Kalian Percaya Gak Tapi Kalau Misalnya Sudah Dekat Misalnya Dua Tahun Tiga Tahun Lagi Ada Peperangan Kayak Gitu Aku Berangkat Jihad Tapi Aku Juga Kayaknya Percaya Juga Kalau Bangsa Melayu Itu Adalah Bangsa Yang Hilang The Lost Tribe Dari 12 Keturunan Bani Israel Itu Aku Kayaknya Percaya Itu Karena Banyak Kajiannya Ustaz Ustaz Juga Banyak Yang Membincangkan Masalah Itu Dan DNA Orang Melayu Itu Juga Pernah Diteliti Dan Ternyata Betul Ada DNA Bani Israel Keturunan Yahudi So Nanti Kita Tengok Lagi Ceramah Ceramah Yang Best Dari Malaysia Jadi Stay Tune Terus Di Indorek TV Dan Terima Kasih Juga Untuk Teman Yang Sudah Menjadi Member VIP Channel Ini Akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye Sayonara Sayonara Sampai Berjumpa Lagi Eh